Berikut ini cara untuk menjadikan hape samsung sebagai modem Nah disini samsung m10 Kalian tinggal siapkan ini Yang namanya kabel usb Jadi kita tidak menggunakan hotspot Kita jadikan tethering usb Kemudian siapkan laptop atau komputer Pastikan kalian hidupkan Setelah itu kalian buka ini pengaturan Kalian pilih bagian koneksi Kemudian kalian pilih hotspot seluler dan pendapatan ini Kemudian kalian lihat disini ada pendapatan usb Tetapi tidak aktif Nah sekarang kita colokkan yang ini Kabel usb nya Atau kabel charger juga bisa Sekarang kita colokkan di laptop nya Kalian lihat disitu ada pendapatan usb nya sudah aktif Disini kalian tolak saja Karena kita cuma menggunakan pendapatan usb Aktifkan yang ini Pendapatan usb Nah seperti itu Pastikan data seluler hp kalian sudah aktif Nah seperti ini kalau di laptop nya Kalau kita pertama kali mengaktifkan Itu ada izin kalian pilih yes saja Kalau sudah kita pilih yes itu Kalian tinggal browsing saja Untuk melihatnya disini Nah ini ada network 9 connected Jadi setelah kalian selesai menggunakan Tinggal kalian cabut saja Karena tidak ada pengaturan apapun Itu saja silahkan kalian coba sendiri Selamat menikmati